Intro Halo semua, balik lagi bersama expertkita.com Yes Di video ini kita akan menjelaskan gimana cara mencari supplier untuk ekspor Apalagi dalam mencari supplier, emangnya barang apa aja sih Pak yang bisa diekspor? Yes, good, good sir Jadi dalam saya bikin pelatihan ekspor, syukering bertanya Pak supplier gimana nyarinya, syarat kualifikasinya bagaimana Makanya saya bikin video bagaimana mencari supplier untuk mendukung ekspor Jadi buat pedagang yang jualan lokal dan ekspor seperti saya yang buat ekspor Kita butuh supplier Nah bagaimana? Carilah supplier yang bonapid Nah bonapid itu artinya punya stok di gudangnya Juga dia punya stoknya itu bukan hanya sekali ini aja ya Mumpung kita mau beli ya Kalau bisa stoknya regular tiap bulan Nah yang juga yang penting juga yang bonapid itu Carilah supplier yang tidak minta duit duluan atau istilah DP Berarti gak bonapid itu Jadi cari dia punya ready stok Kita beli Ya syukur-syukur dia ada ready stok satu kontainer ya 20 ton ya, 25 ton Nah itu masuk kategori supplier yang bonapid Nah juga supplier itu sebetulnya tugasnya itu mempromosikan juga di platform kita ya eksporkita.com Tapi dia gak terlalu menawarkan mencari-cari pembeli ya Dia cukup ketemu trader kayak kami atau pedagang Cukuplah biar pedagang itu yang memasakkan si Indonesia Biar trader yang memasakkan internasional Tetapi memang dia perlu mendisplay barangnya di platform B2B ya Seperti di eksporkita.com Jadi kita butuh supplier yang seperti itu Yang bonapid juga yang meregister atau mendisplay barangnya di platform Supaya dilihat orang gitu loh Supaya banyak pedagang atau eksporti telepon dia Ya jadi mari kita cari supplier di lingkungan kita masing-masing Banyak kok ya Mereka punya kemampuan untuk itu ya Kami senang dengan video ini ya Terima kasih Oke pak terus bagaimana pak cara mencari supplier yang bonapid pak Jadi bagaimana mencari supplier yang bonapid ya Itu dia punya stock, dia punya gudang, dia punya ready stock dan dia tidak minta DP Ya Nah yang selanjutnya yang perlu kita bahas Bagaimana kerjasama dengan supplier Nah ini penting ya Ada supplier kita sebagai trader lalu kerjasamanya bagaimana Ya jadi kita dapat informasi dari supplier Supplier itu kalau dia udah siapin barang Berarti dia pengetahuan pengiriman Kualiti barang dikuasai Karena dia dagangin barang itu Ya Jadi kita Kerjasama dengan suppliernya Kita dapatkan data Foto Packing Quantity Supaya kita teruskan ke customer internasional Ya Juga Kita juga Kerjasama yang kedua dengan supplier Kita siapin pembayaran Ingat ya Kalau barang kita foto Barang kita kirim sampel Dan udah ready Kita jangan ngutang sama supplier Kasian dia Siapin pembayaran Kan kita udah minta duit sama customer di depan Di depan Layar Jadi jangan ada utang piutang dengan supplier Itu penting Nah ini penting nih ya Supplier itu Saya bilang Saya katakan Itu berharga sekali Jadi Intinya Jangan bikin masalah dengan supplier Ya Mari kita saling rangkul Bantu-membantu dengan supplier Karena kita gak bisa kerja Kalau gak ada supplier Dia nyiapin barang Kita ekspor Ya Itu yang saya lakukan Saya punya supplier lama-lama ya Dia butuh saya Saya sangat butuh dia Jadi kalau Dia butuhnya cuma satu Kalau saya Sangat butuh Karena saya gak perlu nyiapin barang Udah ready Nah kira-kira gitu Ya Kalau ada yang masih mau ditanya Silahkan kontek kita Ya Terus kalau kita udah dapet supplier nih Pak Bagaimana Pak Cara kita kerjasama dengan supplier tersebut? Ya jadi Supaya hidup aktif Dan bersemangat Ya kita sebagai Pedagang eksportif Ya kita harus promosikan barangnya ya Jadi jangan anda Gara-gara ada supplier Oh gak apa-apa deh Dia kan butuh saya Gak boleh kalimat itu di Hidup dalam Diri pedagang dan eksportif Kita butuh dia Lebih daripada dia butuh kita Karena gara-gara dia Kita bisa dapat dollar Makanya kita harus promosikan Kalau udah ada Dapat supplier yang baik Bonapit Promosikan Promosikan Supaya dapat customer Dan kita bisa tarik Pembayaran Dan kita bayar sama supplier Nah yang selanjutnya Jangan pernah berhenti Mencari customer Ini juga karakter yang baik ya Jadi kalau ada supplier Dia udah nawarin barang Nah tugas kita nih Pedagang eksportif Cari pembeli luar negeri Cari pembeli dalam negeri Jangan Bium Jangan nih teman-teman Cari pembeli Tugas kita itu Tugas dia udah jalanin Tugas kita sekarang cari pembeli luar negeri Ya itu penting Jadi Kita kirim penawaran Keluar negeri Pokoknya segala hal Yang membuat order itu jadi Kita jalanin Ya Email masuk Cepat respon Jangan lambat ya Karena luar negeri juga ada case sendiri ya Untuk memenangkan Order luar negeri Tapi sekarang ini kita bahas supplier Jadi Supplier udah kirim penawaran Dia udah undang kita di gudang dia Berarti tugas kita cari pembeli luar negeri Nah itulah kerjasama yang positif yang harus dibangun dengan supplier Nah mudah-mudahan Saya berharap Video ini bisa membantu mereka yang suka bertanya Pak Supplier yang bagaimana Pak Supplier yang bagaimana Pak Yang buah napitnya itu seperti apa Ya Saya udah jelaskan secara rinci ya Jadi Kalau ada yang kurang Anda bisa tanya lagi Anda bisa WA sama kita Ya terima kasih untuk video ini Terima kasih Untuk yang sudah menyaksikannya Bye Bye Terima kasih telah menonton!